Akibat kejanduan film porno, seorang pemuda asal Kerinci tega memperkosa anak yang masih di bawah umur. Akibat perbuatan pelaku, korban yang masih duduk di bangku kelas 5 SD itu kini hamil satu bulan. Tim Satres Kim Ponguldas Kerinci menangkap MG terduka pelaku pemerkosa terhadap anak di bawah umur yang saat ini kondisinya hamil satu bulan. Padahal selama ini, pelaku sudah dianggap anak sendiri oleh ibu korban yang selama ini tinggal di satu rumah. Namun kejadian itu ibarat kata pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Peristiwa ini berawal karena pelaku sering nonton film porno, kemudian juga mengejak korban yang baru bersama 12 tahun menonton bersama. Akibat pengaruh film dewasa ini, pelaku tega melakukan pencabulan hingga berkali-kali saat kedua orang atau korban tidak berada di rumah. Dalam pengakuannya, MG mengatakan, persetubuhan tersebut telah dilakukan sebanyak 8 kali. Kejadian pertama, pada pertengahan bulan Ramadan, yakni pada Maret 2024 dengan menonton film porno di Youtube secara bersama. Dari keterangan orang tua korban, sejak tahun 2023 lalu, pelaku tinggal di rumahnya dan tidak dibungut biaya apapun. Hal itu, karena ia telah kenal baik dengan orang tua pelaku sehingga dianggap sebagai keluarga sendiri. AKP Ferry Prastiawan Kasat Westin Poles Kerinci mengatakan, Saat melancarkan aksinya, tersangka mengimbing-imbing korban akan dibelikan handphone jika menuruti kemauannya. Dan korban pun diminta tidak memberitahukan hal itu kepada orang tuanya. Tapi perbuatan beja tersangka diketahui oleh orang tua korban yang merasa curiga melihat perubahan pada tubuh anaknya. Tinggal di rumah orang tua korban, pelaku pertama itu mengajak korban untuk menonton Youtube. Menonton Youtube, Youtube Mama Betty yang ada di Youtube itu. Kemudian ternyata yang ditonton itu yaitu film atau video orang dewasa. Kita sangkakan dengan Pasar 81 Ayat 2 Junto 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kini pelaku mendekam di Balai Jeruji Besi di Jaltanan Mapolej Kerinci. Atas perbuatannya, ia dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Sungai Penuh Jambi, Mulyati Lasa, Nasional TV melaporkan.